Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya walamursalin Labina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah Ini sedikit informasi tambahan Tentang bagaimana Atau Cara Untuk membuat fi'il amr Nah, perhatikan Kita sudah sebutkan bahwasannya Fi'il amr itu Terambil dari Fi'il mudari' Lilmukhatab Ini fi'il mudari' Yang merupakan lawan bicara Yang digunakan untuk Lawan bicara Nah, mana Fi'il mudari' lawan bicara itu Sekarang saya akan jelaskan Ini salah satu saja, salah satu contoh Tasrif Fi'il mudari' Ya, dari sekian banyak jenis-jenisnya Saya ambil contoh satu saja Contohnya Yaf'alu Ya, perhatikan Contohnya adalah Yaf'alu Yaf'alu Artinya Dia Satu orang Laki-laki Sedang atau akan menulis Yaf'alani Dua orang Laki-laki Sedang atau akan menulis Yaf'aluna Banyak laki-laki Sedang atau akan menulis Ini untuk laki-laki Muzakkar Nah Untuk Muzakkar Laki-laki Kalau untuk perempuan Ini Menulis Taf'alani Kalian Dua orang Laki-laki Sedang atau akan menulis Taf'aluna Kalian Banyak orang Laki-laki Sedang atau akan menulis Nah Ini untuk Muzakkar Berikutnya Taf'alina Engkau wanita Sedang atau akan Menulis Taf'alani Engkau Kalian Dua orang wanita Sedang atau akan Sedang atau akan Menulis Taf'alina Kalian Banyak wahai wanita Para wanita Ya Sedang atau akan Menulis Ini ilmu khawatat Nah Sekarang kita mengambil contoh Fi'il Amr Fi'il Amr Contohnya Asluhu Dari kata Taf'al Fi'il Amrnya Contohnya If'al Nah kata If'al ini Dari mana Asalnya Dari kata Taf'aluh Ini Fi'il Muzari' Bilga'ib Ya Taf'aluh Kemudian kita Hafus Ta'mur Dora'ahnya Maka jadilah If'aluh Ya F'aluh Susah dibaca Kemudian Kita jazamkan Kita sukun Lamnya Maka jadilah Al 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 Susah dibaca Maka dibaca Dibawakan Alif Ya Alif ini Dibaca Kaslah Maka jadilah If'al Nah Jadi Fi'il Muzari' Atau Fi'il Amr Itu Diambil dari kata Taf'aluh Yaitu Fi'il Muzari' Lil Mukhatab Itu kalau laki-laki Kalau perempuan bagaimana If'al Kalau perempuan If'ali' Ini Dari sini diambilnya Ya Dari sini diambil Jadi Gampang dengan cara yang sama Hafus Tak'nya Kemudian Dijazamkan dengan menghilangkan Nun Ya Maka jadilah If'ali' Susah dibaca Maka didatangkan Alif Ya Kemudian Dibaca If'ali Ya If'ali' Nah Baik Jadi kita sudah tahu Bagaimana cara Membuat Fi'il Amr Yaitu diambil dari Fi'il Muzari' Mukhatab Nah Baik Sekarang kita berpindah Kepada Wazan fi'il Wazan fi'il Saya sudah sebut Dan kemarin Fa'ala Ini adalah Wazannya Ya Wazannya Kita ambil contoh Kata-kata bah Nah Kataba ini Perhatikan Kataba Kaf ini disebut sebagai Fa' fi'il Ta disebut Ain fi'il Ba disebut Lam fi'il Nah Jadi ini Sebagai tambahan informasi saja Buat teman-teman Biar kedepannya nanti Tidak bingung lagi Kalau kita menyebutkan tentang Asal fi'il Amr Atau fi'il Nahi Kalau fi'il Nahi ya If'al Tinggal datangkan La taf'al Kita datangkan La taf'al Contohnya disini Kalau ini kan fi'il Amr Sekarang contoh fi'il Fi'il Nahi La La taf'al La taf'al La taf'al Taf'al ini Asalnya taf'alu Ya Asalnya taf'alu Datang la Ini namanya La an-nahiyah La an-nahiyah La yang melarang Ketika la ini Masuk ke taf'al Maka lamnya langsung Diabak Disukun Ya ini secara umum saja Teman-teman yang semoga dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala Untuk lebih mendalamnya lagi Antum bisa beli Atau Miliki kitab Kitab ut-tasrif Kitab ut-tasrif Karya Hasan bin Ahmad Rahimahullah ta'ala Ini salah satu Kitab Tasrif yang Bagus Untuk dihafalkan Nanti disitu ada Tasrif-tasrifnya Ya Kataba Bagaimana cara Tasrifnya Ya dari Tasrif Logawi Dan tasrif Istilahinya Ya seperti apa Itu semua Dijelaskan di kitab ini Antum Bagus untuk memiliki Kitab ini Insya Allah Walhamdulillah Kami sudah selesaikan Kitab ini Nanti mudah-mudahan Ada waktu Yang Panjang Atau Allah mudahkan Kita bisa belajar Secara khusus Kitab ini Insya Allah ta'ala Allah ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh